Pada selasa 28 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jaipura melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan-penetapan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jaipura pada pemilu tahun 2024 yang bertempat di Hotel Grand AB. Pada rapat pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Jaipura menetapkan sebanyak 35 calon legislatif yang berhak mendapatkan kursi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Kota Jaipura terpilih hasil dari pemilu 2024. Di antara 35 caleg yang ditetapkan pada rapat pleno tersebut, kembali terpilih Yuli Rahman SHMH yang merupakan anggota fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Jaipura. Kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Jaipura periode 2024-2029 dan ini merupakan periode keempat. Beliau menjadi anggota DPRD Kota Jaipura dari Dapil Jaipura Utara. Di akhir rapat pleno tersebut, ketika Dewa Wancarai, Yuli menyampaikan bahwa untuk lima tahun ke depan, beliau akan memperjuangkan pokok-pokok pikiran serta aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat. Beliau juga menambahkan perlu adanya perhatian bagi kasus stunting di Kota Jaipura dan kasus stunting di Kota Jaipura akan menjadi perhatian untuk lima tahun ke depan. Selain memperhatikan kasus stunting, yang terjadi beliau juga menyampaikan akan memperhatikan pentingnya membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi angka pengangguran di Kota Jaipura. Terkait dengan tugas dan fungsi di lembaga legislatif, kita ada tiga fungsi, legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Banyak juga program-program pemerintah daerah yang sudah kita perjuangkan juga. Baik kalau kita di internal DPRD Kota Jaipura, kita punya pokok-pokok pikiran yang semua berasal dari aspirasi masyarakat di Kota Jaipura dengan perwakilan dari beberapa dapil. Jadi untuk ke depan bagaimana bisa sinergi dengan pemerintah Kota Jaipura dan sebuah program-program pemerintah Jaipura. Bahkan yang kemarin sudah selesai, RPJMD sudah selesai, bahkan juga RPD, PJ Sekda Kota Jaipura, PJ Kota, Wali Kota Jaipura, ini juga sudah kita laksanakan. Terkait dengan program-program yang baru, bagaimana bisa linear dengan program-program dari OPD-OPD yang ada. Yang sekarang kita lagi gencar, gencar, yaitu stunting ini sekarang. Jadi kita melihat banyak sekali masyarakat di Kota Jaipura, ketika kita turun dengan dinas kesehatan, banyak sekali kita temukan anak-anak yang gejala stunting. Sehingga ini juga menjadi kerja-kerja kita ke depan, bagaimana di tahun ini, apa yang perlu kita prioritaskan di pemerintah Kota Jaipura. Bukan saja kesehatan, tapi ada pendidikan juga, terus ada tenaga kerja juga, karena banyak juga. Kita di Kota Jaipura, banyak sekali kita punya anak-anak muda yang mengandung juga, bagaimana kita bisa membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya, supaya bisa mengakomodir seluruh pekerja yang ada di Kota Jaipura. Dalam bentuk program-program, baik di OPD dan juga di lembaga dewa. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara, baik dari KPU Kota Jaipura, bawah selu Kota Jaipura, serta seluruh pihak yang turut menyukseskan pemilu, serta menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri, yang sudah menjaga dan memberikan pengamanan, selama masa-masa pemilihan umum berlangsung. Dari Jaipura, Papua, Ones Windesi, Jaya TV mengabarkan.